Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robby Suri Saudri Wayasri Amri Wahlu Uratam Milisani Yab Kauhulu Kauhli Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus IKBS Yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu Kemudian yang kami hormati juga Bapak Gontam Yusuf Matondang sebagai Tuan rumah atau panitia dari pengajian online kita Yang hari ini berlangsung dengan online Kemudian yang kami hormati Bapak Ustaz yang akan memberikan ceramah nanti Pak Dr. Hasingahan Lubis Yang sudah hadir bersama kita pada hari ini Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama-tama sekali Mereka kita mengucapkan puji dan syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan kita kesehatan Dan kesempatan untuk berkumpul Meskipun dalam kondisi online Karena kita belum bisa melaksanakan pengajian Seperti biasanya Dan salawat beriring salam Kita sampaikan ke Dabi Muhammad SAW Yang telah memperjuangkan Islam untuk kita semua Sehingga kita saat ini bisa seperti Dan pada kesempatan ini Izinkan saya untuk membacakan Susunan acara kita pada Pengajian kita kali ini Dimana untuk susunan acara Yang pertama adalah Pembukaan oleh MC atau pembu acara Yang sedang berlangsung oleh saya sendiri Dini Batubara Kemudian nanti akan dilanjutkan Di acara kedua dengan Pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh Haji Muhammad Yunus SAG MM Dan yang ketiga dilanjutkan Dengan Syari Tilawah Yang akan dibacakan oleh Ibu Sadiah Hamdan Matondang SPD Kemudian nanti Akan dilanjutkan dengan acara keempat Sambutan dari Panitia Yang juga Ketua IKPB Jaya Yang baru terpilih kemarin Periode 2021-2026 Bapak Dr. Andrus Haji Gontam Yusuf Matondang MM Dan di acara kelima Nanti ada sambutan dari Pengurus IKBS Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safi'i Nasution Acara keenam Sepatah dua kata Dari tokoh Yang kita tuakan Finis IKBS Yang akan disampaikan oleh Bapak Minsaruddin Nasution Kemudian acara ketujuh Pengajian Siraman Rohani Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haslinggahan Lubis Nanti dilanjutkan juga dengan Acara ke-8 Ramah Tamah Unek-unek Ataupun usulan-usulan Yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Farid Wajidi Emhum Dan kemudian acara Kita tutup Dengan acara ke-9 Penutup atau doa Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Amin Lubis Nah Mungkin banyak yang bertanya-tanya Ini sederuai Ini membawa acara Yang dindakan Jadi Seperti Seperti Tak kenal makata sayang Yang kalahkan Jadi Sekalian Pak Memperkenalkan diri Aku Deni Batubara Asal Ngan Silaping Tapi Anggo Najolo Terakhir di Silaping Cuma berpindah-pindah Mulai ngan desa baru Pindah tu Air Bangis Pindah tu Air Krunding Terakhirnya Anggo orang tuai Membenbakas di Silaping Jadi Anggo ayahku Ngan daerah Ampung Padang Di Lubu Juangan Di Singawar Cuma Asal Ngan Paroman Jadi Malah Nenek Malah nenek Ngan ayah Ima Anak Ini Pindah bujang Di Paroman Malah Ngan ayah Ima Anggi Ini Tongkualin Dialin toga Malah Malah Umah Malah Ngan Silaping Jadi Umah Anggo Ompung Nenek Nenek Nyalak Jadi Ompung Ompung Lowi Mustofa Mantan Wali Nagari Tahun Lapan puluhan Jadi Umah Anak Niloy Mustofa Anak Nomor Tolu Anak Pertamu Adi Dislaping Anak Padu Adi Al Matondang Jadi Aus Nari Tinggal Di Tangerang Di Daerah Celeduk Najoro Sempat Jadi Reporter Metro TV Di Medan Menai Pindah Jakarta Jadi Produser Di Metro TV Senari Jadi Eksekutif Produser Di Berita Satu Jadi Imah Sekedar Perkenalan Tanpa Tanpa Memperpanjang Kata Kita Mulai Acara Ini Sebelum Kita Mulai Acara Mari Kita Membacakan Basmalah Disambung Dengan Al-Fatihah Secara Bersama-sama Dan Membacakan Basmalah Dan Al-Fatihah Kita Mulai Bismillah Bismillah Acara Acara Bawaan Covid Masih ada Jadi Nggak bisa Panjang-panjang Napasnya Gitu ya Jadi Memilih Bukan Dengan Irama Nagam Bukan Yang Biasa Gitu Tilawah Tartil Aja Tadi Tadi Malam Mencobain Wah Kayaknya Nggak Mampu Nih Nggak Kuat Auzubillahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Bismillah Rahman Rahim Inna Alladhina Qaloo Rabbun Allah Summa As-taqamu Tatanazzal Alayhim Al-Malaikatu Allah Takhafu Walah Tahzanu Allah Takhafu Walah Tahzanu Wa Abashiru Biljannati Allatikuntum Tuh Adun Nahnu Awliya Aukum Fil Hayati Dunya Wa Fil Akhirah Walah Walakum Fihah Matashtahi Anfusukum Walakum Fihah Matasda'un Nuzula Nuzula Ghafuri Rahim Al-Fatihim Wa Man Ahsanu Qawlam Mimman Da'a Ilallahi Wa Amila Salihah Wa Amila Salihah Wa Qala Innani Minal Muslimin Al-Fatihim Walah Tastawil Hasanatu Walas Sayyihah Idfah Billati Hiya Ahsan Faizal Lazi Baynaka Wa Baynahu Adawat Ka'anah Waliyun Habim Wa Ma Yulang Qaha Il Al-Lazhin Sobaru Wa Ma Yulang Qaha Illa Zuh Al-Zhin 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 Sadaq Allah Al-Azhin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Ustaz Haji Muhammad Yunus Matondang S.A.G.M.M. Yang tadi Membacakan Quran Surat Al-Fujran Ayat 30 Sampai dengan Ayat 35 Dan berikutnya Pembacaan Saritilawah Yang akan dibacakan Oleh Ibu Tadliah Hamdan Matondang SPD Kepada Ibu Ustaz Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berlindung Kepada Allah Dari Ibu Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sesungguhnya Orang-orang Yang berkata Tuhan kami Adalah Allah Kemudian Mereka Meneguhkan Pendirian Mereka Maka Malaikat Malaikat Akan turun Kepada Mereka Dengan Berkata Janganlah Kamu Terasa Takut Dan Janganlah Kamu Bersedih Hati Dan Bergembiralah Kamu Dengan Memperoleh Surga Yang telah Dijanjikan Kepadamu Kamilah Pelindung Pelindung Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat Di Dalamnya Surga Kamu Peroleh Apa Yang Kamu Inginkan Dan Memperoleh Apa Yang Kamu Minta Sebagai Mati Mati Pakai Tidaklah Sama Kebaikan Dengan Kejahatan Tidaklah Kejahatan Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Tolak Kejahatan Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Sehingga Orang Yang Rasa Permusuhan Antara Kamu Dan Dia Akan Seperti Teman Yang Setia Dan Sifat-sifat Yang Baik Itu Tidak Akan Dianugerahkan Kecuali Kepada Orang-orang Yang Sabar Dan Tidak Dianugerahkan Kecuali Kepada Orang-orang Yang Mempunyai Keberuntungan Yang Besar Maha Benar Allah Dengan Segala Firman Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya dengarkan Tadi Penajian Serta Sari Tilawah Untuk Sekedar Info Saja Haji Yunus Ini Dulus Kami Satu SMP Tahun 191 Sampai 19 Tahun 1988 Sampai 1991 Sampai Selating Sakalas Sebangku Busengan Jadi Barso Buseng Di Jakarta Jadi Untuk Acara Berikutnya Kata Sambutan Dari Panitia Yang Juga Ketua Ikatan Keluarga Pasaman Barat Jakarta Raya Yang baru Terpilih Kemarin Periode 2021 2026 Yang Juga Menjadi Panitia Di acara Kita Ini Kepada Bapak Dokter Andrus Haji Gontam Matondang MM Kami Kami Persilahkan Bismillah Rahman Rahim Jalan Jalan Ke Kota Padang Perjalanan Lanjut Ke Bukit Tinggi Cakep Bismillah Rahim Rahim Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke diri Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita sampaikan kepada jurun kita Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penonton kita suatu nasana yang telah membawa kita yang telah membawa dinul islam sebagai risalah yang menjadi keyakinan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sepatah kata dari kami panitia jadi beberapa hari yang lalu kami hubungi Bang Sabi, Bang Rajani, Bang Baudin jadi karena rasa kaget itu sudah halal-halal kemarin kita mungkin nggak sempat nggak sempat ada juga buka puasa bersama biasanya juga jalan-jalan menjelang Ramadan atau pengajian narisan di rumah siapa sebelum Ramadan dengan COVID-19 sejak kemarin 2020 kayaknya mungkin jangan-jangan kita ada dua tahun udah nggak pernah ketemu ya jadi secara keluarga atau pribadi melakukan hubungan telepon barangkali WA tapi yang namanya kumpul rame-rame karena memang dilarang kita lebih utamakan kesehatan mula-mula kan kita agak kurang percayanya dengan COVID-19 tapi lama-lama COVID-19 ini benar juga ya karena banyak korbannya ada yang meninggal ada yang sakit apa-apa diantara kita mengalaminya? saya mengalaminya bulan Januari yang lalu ya Januari yang lalu 5 hari tapi masih OTG jadi dirawatnya nggak di rumah sakit tapi di hotel isolasi mendiri ya nah mungkin teman-teman lain ini Adinda Yunus barusan itu barusan kena tadi Adinda Saadia juga menyebut tiga orang nggak tahu lagi yang lain-lain jadi dirasakan gimana kita menyampaikan berita ya berita oh ini ada yang meninggal dunia kita tahu lah kemarin di grup ya Bang Kofman sebelumnya ya nah ini dengan adanya acara selaturahmi ini kita dapat bertegur sapau bersendagurau jadi Bapak Ibu dapat tadi berkenalan lagi berapa selaturahmi sebelum pacara jadi Pak Gunti Ubat Milu ini udah Masa Rudin nangkin deh wana lambat main namersu anggus ada-sada amersu udah ternyapun ya tapi namersu sama-sama Aun lebih mungkin bahasa dia lambat jadi mudah-mudahan acaraun bertanfaat membawa berkah atas persetujuan di Bang Sapi'i Bang Rajani Bang Baudin kita hubungi Bang Parit Bang Asinggan Bang Subriyadi Alhamdulillah satu isu deh nah kita melalui Zoom kebetulan kita fasilitas Zoom masalahnya kita pakai untuk kebaikan itu marwitensa marselaturahmi nah harapan kita mudah-mudahan kita lanjutkan apabila diperluan kondisi COVID-19 terus menurut mendapat bisa berkumpul-kumpul pengajian Zoom sekali dua bulan dua bulan kita pakai bersih sebagai pangganti Lungun Niroa dan terakhir ada juga kabar berita Lungun Niroa mudah-mudahan nanti selain Ketua IKBS memberikan sambutan Bang Sapi'i kita dapat berkenan juga nanti sepatah dua kata mengundang tobang-tabang mahasiswa Pak Hici Ani Barut Abang Rajani Abang Baudin yang lain Pak Minsarudin juga sekali jadi insya Allah nanti mengundang tobang-tabang wakili Pak Minsarudin untuk menguntung sepatah dua kata kabar berita atau informasi segala macam nanti disampaikan berkenan Pak Parit Wasdi kemudian insya Allah nanti dua penutup kalau sudah bergabung Ustadz kita Pak Amin Lubis dapat menutup doa tapi sandanya belum bergabung nanti sekaligus minta Pak Asinggan sebagai narasumber kita untuk seraman rohani Tau siah di siang hari mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat diri Allah mungkin sebagai pengantar kami Panitiaun Sambutan Imami Sabiun sebagai penutup terima kasih bagi keluarga bagi utusan yang kemarin telah bergabung bersama dalam acara Mubis IKPB yang telah mengikuti langsung mudah-mudahan ada hikmahnya ada manfaatnya kita bersilaturahmi juga dengan warga pasaman barat lainnya yang ada di Jaboditabik mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya untuk kita semua mohon doa dukungan support masukan nasihat dan seterusnya mulai topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh kebegian tadi kata sanggupan dari Panitia Bapak Dr. Andrus Haji Gontam Yusuf Matondang MM malah Pak Gontam merama mereka meragi maumpung menurut ayah ini Pak Gontam jadi sebagai informasi Natuari adalah pemilihan pengurus baru ikatan keluarga pasaman barat nah Alhamdulillah Wakil Nita Nanggondran Apatahan Pak Gontam terpilih jadi ketua umum priori 2021 sampai 2026 Imen Imen sekalian kita ucapkan selamat untuk Pak Gontam Beneng Nanggin dimulai Mama pakai pantun kita baru pantun kan cakap pantun ini Pak Gere batang batang batahan airnya biru gunung sigantang warna hijau selamat untuk ketua IKPB yang baru semua banyak manfaatnya untuk perantau acara berikutnya adalah kata sambutan dari pengurus IKBS yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safi Inasution kepada Pak Haji Safi Inasution kami persilahkan Assalamualaikum 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 saya namanya Totop dari Bekasi Alhamdulillah saya sudah gabung dengan IKBS hari ini saya Alhamdulillah partisipatinya semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salam kepada Rasulullah mahasilwa terakhir kita bertemu di rumah Arnal secara pengajian sekalian takjia itu di 2019 akhir tanggalnya aku lupa rencananya di rumah saya bang Haji terakhir di rumah Arna terakhir di rumah Arna acara silaturrahim dan takziah ramadhan lebaran 2020 sekarang 21 kan ya itu ada mengusulkan Arna mengusulkan juga tapi ada menantang yaudasnya dia hilang sekarang gontam yang mengusulkan semua support masuk orang gudela ya kemarin juga sudah ada acara IKPB selamat untuk gontam yang sudah kepilih jadi ketua IKPB mudah-mudahan ada manfaatnya mulai saat ini mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya karena yang lalu-lalu gak ada jujur aja makanya kita gak masuk juga yang paling penting cuma kita minta maaf sebesar-besarnya tidak bisa takziah ke Kak Kasma ke Etek Yul Panasheri di Bekasi gitu itu pas nama pengurus semualah itu dan dengan berjalan waktu ada simpatisan menggalang-galang untuk yang yang kemalangan atau yang kurang sehat gitu Alhamdulillah itu berjalan bagus terima kasih kepada Panitia yang mengandalnya awal-awalnya banyak tentangan biasa lah itu harapanku semoga kita bisa lebih baik dengan keluarga IKPS juga dengan keluarga IKP Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Demikian tadi kesempatan dari pengurusi KBS yang disampaikan oleh Bapak Haji Safi Nasution mudah-mudahan di KBS tetap solid tetap menjadi ajang selaturahmi buat kita semua terutama kita-kita yang ada di perantauan ini dan berikutnya kita masuk ke acara ke-6 yang ini sepatah 2 kata dari tokoh yang kita tuakan penisipu kita Bapak Minsaruddin Nasution kepada Om Pung Minsaruddin Terima kasih Terima kasih Ini ini menyuruh now Aku mengecek bahasa itu mengerti dia Muzulia Nero Nero Maksud Mengerti Maksud Maksud Dia bercampur-campur Muzoni Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Sada-sada Bahasa Betawi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Yandran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan berkumpul pada malam hari ini walaupun dalam media yang seperti ini Biasaan kita selama ini seperti singgung oleh CD ini tadi ada kita bergerombol-gerombol berkumpul merunggu-runggu caru kita hari marsuita surah pemandangan nah padu salawat dan salam pada junjungan kita Muhammad s.a.w kepada keluarganya sahabat-sahabatnya keturunannya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman amin ya rombol alam eh kum-kum sesudah aku mengucapkan selamat itu pahamku itu anak itu anak anda asli gontem belum terpilih menjadi pengurus IKB ada berapa IK IKB IKB periode 21 26 aku sangat aku pilih senari mengucapkan selamat sulang membege surah-surah nasumbang di grup WAN ada semera-mera yang mengucapkan jadi berbeda pandang berbeda pandang ini sebuah pilih dari mengucapkan selamat kalau mending ada prestasi IKBS bisa bersuara di tingkat pasaman barat tingkat kabupaten lewat lewat media kita di pimpinan musid satu kebahagiaan si paranton di Jakarta jadi IKBS memulai berperanan ikut di pasaman barat mudah-mudahan pembangunan yang kita lihat dari sini mereka gak melihat dari sana mungkin bisa kita-kita sampaikan mulai dari pembangunan apa saja prasarana keagamaan terutama dan ekonomi bisa kita sumbangkan lewat ini organisasi kita ini jadi IKBS mungkin ke IKB pasaman barat dan selanjutnya kepada pemerintah di sana itu akan lebih manfaat menurut saya kemudian sebetulnya saya bicara ini dipantau ketat ini oleh junior-junior di rumah jangan bicara lama-lama kenapa saya bilang takut rorap mabirai rorap kecek ini nak tolong-tobak pun itu kamu dia rorap ini mabirai salah-salah pun jadi usapai majolo anak anda gantam 3 menit dah kesempatan ya majolo cuba apak mas dia nak tolak bebas yang 12 akhir mabirai rondo deni mabirai rondo mabirai rondo mabirai rondo mabirai rondo mabirai rondo mabirai rondo terus merupakan testimoni daripada apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat testimoni nah pertama di tahun 80 kira-kira 40 tahun yang lalu di selesai rumah bang Saleh di Kalibatatengah di Piyo ya mabirai rondo mabirai rondo jelas 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 barang bagimu apa itu di paranto nanda kala kaya nung sakayo rayona kala nangiskin sama ladat malaratna ulang lupa itada namara sal nung Pertama kali Mungkin si Supri Adina Bisa menambah Atau si Hasid Jadi Ini maksudnya abang Ada budaya-budaya lokal Yang kita aneh tau Budaya masih sali-salian Mersi injam-injaman Mersi tolong-tolongan Bagaimana itu Budaya ini tertulis ini Kita turun-temurun Sampai cerita senari Jadi Merenungan Jadi Lanjut Dapat musibah Pandemi Sembilan bolasan Covid-19 Mula Selatihan Anggota Sebetulnya Maksudnya Mendokon Tudongan ini Ada di Padang Terdampak Ekonomi Pandemi Jadi Rewak Rewak di grup Mersi tolong-tolongan Si Ahmad Agak sulit senari Ekonomi Di rumah Saya ada Telepon Kalibata Pulo Menanggi di sini Nenek-nenek Nila Kasem Abang Abang Si Ahmad Ini kalimat Abang Si Ahmad Jadi Lalu Panitia Beresmi Ini Jawab Nenek-nenek In Coklat Mang Ece Masada Bayo Orang Nenek Muhammad Yunus Bapak Lusongan Di Perantuan Perol Persatuan Nenek Buse Yunus Nenek Selatan Jakarta Hrm Rekening Pala Ibarat Ibarat Kupiah Betul Kupiah Ketunggapun Tapi Antasias Beringat Nama Ngalusi Mincogot Naitar Robak Nama Sumbangani Robak Nama Turik Ngin Nibayu Nang Ngin Nih Sampai Marjumlah Tolu Wari Paling Nasalah Marpuluh Juta Bahat Nga Jadi On Marup Nang Hukungan Nih Ahn Testimun Nih Bang Saleh Ngin Nih Nih Persatuan Nih Itau Beneran Teperantuan Jadi On Baita Peli Arom Baita Perturus Nomor Satu Ulang Baita Baya Median 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 Perbadahan Median Persia Nyang Deges Benu Bad Deng Kalai Jadi Kalau Untuk Injakan Sugari Nantong Tepak Kuat Organisasi Nantong Dumi Perkat Dibawasan Dua Tahun Bahan Peristiwa Na Terjadi Spontan Saja Sumbangan Niro Keikhlasan Tanpa Dikoordinir Adi Manggidom Opa Panitia Mengurus IKWS Ndaw Boto Sangga Dong Pasek Sina Sengga Nd Di Organisasi Sintai Di IKBAISI Kala Misalnya Dong NUVE Rangku Pada Itabel Lembaga Kana Kada Sengga Ndaw Masaulok Sejauhan Nomer Pukul Nang Kenero Bu Insyaallah Teng Tolong Nai Abis Pandemion Bu Ita Alih Kuntung Nalain Misalnya Misalnya Keryaan Misalnya Orang Kegembiraan Dukacita Tampung Sada Badan Ring Ring 1 Ring 2 Ring Tulu Misalnya Ring 1 Orang Anggaran Dara Buruna Sekian Sumbangan Ring 2 Misalnya Anak Atau Ompuna Atau Sengisima Ring Tentu Sekian Anggaran Sumbangan Jadi Seporadi Selam Bernaun Terjadi Kumpul Lian Sudik Jadi Manfaat Tuhan Organisasi Tidak Tarif-tarif Ring Kalau Sisa Masuk 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 Benda Hrani Organisasi Tuhan Paswanya Mada Pendak Bida Bisa Dabah Tupu Dinyari Buka Jalan Ini Sada Seng Men Informasi Rangkui Batolai Nasi Ustadz Asinggahan Ustadz Diyunos Adong Ada Bumpung Romana Nuri Eh Tupondok Pasis Badil Quran Di Tangerang Dapat Beasiswa Ya Gratis Sudik Untuk Belajar Al-Quran Mulai Pemakanan Sudik Ditanggung Sepuluh Bulan Jadi Ia Basik Baru Tamat SMA Taman SMA Dapat Seleksi Di Duri Tepat Di Duri Pekat Baru Jadi Pempun Pempuni Ibu Tengku Dharma Ini Meninggal Bulan Tanggal 24 Ming Pempun Taman SMA Masuk SMA 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 Dapat 10 Bulan Jadi SMA 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 Jadi ini ruangku di pembangunan nasionalnya itauan itu tidak Antara ngarung batang ngawo atau ditaan Anggungnya di rumah itu usaha Belewat IKBS-an atau IKPB-an Tiba-tiba program hafal Qur'an Tidak anak-anak itu juga jauh-jauh Selamat nang-nang, ustad-ustad pesudek Tengok mah, masih nganun kita aneh Nah ibarang apalagi Jadi perlu lebih tambah bentuk kabir Untuk kebanggaan di negara Jadi ibarang itu anak-anak gontem Gondang-gondang Mampinggi prestasi yang dapat mie Jadi Udah pentingkan sudah Suara-suara sumbang Itu positif saja yang ada fikir Ini mak, itu apa kuat mah Persatuan satu pulih nyari Mudah-mudahan Akan kita pikir konon Akan kita konsep konon Menjadi hasilnya ada yang gantung Untukku dinyari Sampai saya maju lo Adang nge-mersapa Adang nge-mersapa Tanya jawab Ah adang nge-mersapa ON nafas masyarakat kalimat lain yang berangkul kan jadi memang benar terlibat mengumpulkan rekeningku kalau ada yang salah itu bapak itu ibu itu kakak sudah sudah mungkin bisa tuntas dalam ramah tamah jadi mungkin bisa masuk mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan menjelaki sonjia manfaat terus berkembang terus berdalan tapi tidak ada marancit niru ada mungkin mendapat ada mungkin ia mandokan ia marnyai jadi ibas tidak membotol jadi tidak mendapat dan seterusnya ibu itu manusia kan macam-macam kan mudah-mudahan poin ini terutama poin-poin lain luar biasa terima kasih nasihat-nasihat mudah-mudahan merah-mudahan merah-mudahan terima kasih saya untuk Pak Minsar memang sudah sangat pas mulai jadi terima kasih mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi motivasi menjadi amalan bisa terapkan apakah di BPS atau di IKPB terima kasih saya lagi Pak Bapak berhenti berhenti bisa terima kasih berhenti 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 huj Bisa 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 orang minta banyak jadul tingkat MDA tapi tingkat di silapik baru mengikuti apotongan dirajai karena lambati dua tahun lambat tidak dapat izin dapat pilih ya kan jadi jadi apotongan baru mengikuti apotongan dirajai kira-kira namanya jadi halangan atau jadi pendorong kan jadi dong-dongan pengusaha opat Alhamdulillah siap-siap untuk mahal guru kan jadi nanti kita juga di isyap pemetaan di di silaping kan di silaping jalan lintasi nasabat lima ribu meter rencana namang akan usahohon nari-nari kita terhubung kan mungkin bisa sama-sama bisa terhubung kita bayar secara bisa di organisasi mengira-hubungan tahan bisa saja memulihkan kan atau mungkin sesuatu keseluruhan dongan tapi dong usap-siap menari gambar nanti akan di ranjang kan nari-nari merencananya karena pulang-ngaruh belangan dapat untuk memulih tapi tambah makhluk semoga-semoga dongan-dongan tapi tidak bisa berusaha menonton seorang ini yang menanggung setiap penjual lo kan nah jadi iman pada maksudnya beri kalau bisa di tahun dua ribu haon 2022 22 baru tingkat SMP jadi jadi mungkin 1-2 tapi cari peribadi kan tapi mungkin suara-suara lebih bagus kan lebih pas mungkin lebih kompak kita kan mungkin tidak tanya jawab tapi tidak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Marko Tondi bang baik-baik Alhamdulillah 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 Mungkin orang tua ini marasapannya kebetulan bang min adalah maha buru Fakta di bang Fakta di bang jadi Pada sehat sihat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa alhamdulillah si Dini adang 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 bisa disimpan kena kena acara khusus kena tanya jawab jadi kita walau walau sumpah silahkan di lanjutkan adang 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 jadi mbak jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa-la tubsidu bil'ar Innalwha layuhibbul mubsidin Saudakallah ayat ini terdapat di surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Pertama-tama kita mengucapkan syukur alamulillah atas segala apa yang pernah kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik itu yang kita merasa menikmati ataupun itu kita rasakan sebagai ujian atau cubaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi jelas yak nikmatnya itu yang lebih banyak dibandingkan ujian yang diberi oleh Allah kepada kita makanya dijelaskan jika dihitung tidak akan terhitung oleh kamu selama-lamanya dengan alat secanggih apapun kamu menghitungnya akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala selamat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah s.a.w sebagai contoh suri teladan sebagai pemimpin sebagai orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah ke atas bumu ini sampai hari kiamat pun tidak ada lagi yang akan menandingi kehidupan daripada Rasulullah s.a.w para anggota IKBS bapak-bapak ibu-ibu ya adik-adik saudara-saudara ya tanpa saya menyebutkan satu persatu ya nama kebesarannya dan sebagainya pada hari ini adalah hari kita menggunakan jelaturahmi dan pengajian saya lebih tepat menyatakan ini adalah untuk jelaturahmi kita karena melalui terbikir terbikir suranai terbikir 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 tangkas 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 dong jadi malasib suri berarti tangkas jadi jelaturahmi yang dulu kita lakukan sekali dua bulan tapi karena situasi dan kondisi kita dua tahun ini ya tidak bisa kita lakukan dan tidak hanya masalah ini saja malah hampir semua masalah ya sampai kepada pendidikan dan sebagainya sampai kepada pekerjaan pada kesempatan hari ini saya mengutip ayat yang meshur ini ya ayat yang ayat yang sudah biasa kita dengar bahkan kita hafal ayat ini jadi ayat ini adalah Allah mengajak kita supaya berpacu untuk mencari kebahagiaan akhirat itu kenapa dikatakan demikian kalau kita melihat dari ayat bunyi ayat itu kata Allah yang pertama kejarlah atau capailah oleh kamu kebahagiaan akhirat ini kan ayat ini hebat sekali menurut menurut akal logika kita harusnya rezeki dan anugerah Allah itu untuk kebahagiaan dunia kita tapi justru dibalik oleh Allah dibalik oleh Allah adalah untuk kepentingan hari hari akhirat kenapa Allah lebih mendahulukan akhirat ini padahal kita belum hidup di sana kita masih berada di alam dunia seperti sekarang ini karena akhirat itu sifatnya baka atau kekal sifatnya selama-lamanya dan kekal dan abadi maka Allah utamakan itu akhirat itu bayangkan kita ini masih pada ya hidup kita pada periode kedua setelah alam rahim sekarang kita di alam dunia ya yang sebentar lagi kita akan menuju alam barsah alam kubur di alam kubur saja kita tidak tahu itu akan berapa juta tahun menunggu hari kiamat itu baru baru alam barsah alam kubur gitu yang kita tidak tahu berapa lama dan di alam barsah alam kubur itu sudah mulai kita menikmati kebahagiaan akibat apa akibat perbuatan kita amal soleh kita kebaikan kita ya semua yang kita lakukan yang baik menurut Allah sudah kita sudah kita nikmati dan sebaliknya juga bagi orang-orang yang tidak pernah peduli dengan agama Allah tidak pernah peduli dengan kebaikan sudah juga merasakan dia sudah mulai merasakan bagaimana sakitnya di alam kubur itu masa menunggu itu pernah orang bertanya bagaimana kita mengukurnya kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dengan statistik segala tidak bisa tidak bisa dengan uji linear tidak bisa diukur tetapi paling tidak orang yang menikmati hidup dan kebahagiaan di alam barsa itu dia seolah-olah hanya hidup di alam barsa itu satu malam saja padahal itu sudah mungkin sudah jutaan tahun itu menandakan apa begitu nikmatnya begitu nikmatnya tetapi bagi orang yang telah merasakan siksaan Allah akibat perbuatan dia yang tidak pernah meminta ampun minta maaf tidak pernah menyesal tidak pernah jujur di hadapan Allah sudah merasakan begitu lamanya di alam kubur begitu lamanya karena merasa tidak merasa ada hal-hal yang menyiksa dirinya dan itu baru alam pertama setelah kita meninggal dunia belum alam akhirat alam masa menunggu masa kita untuk menjawab pertanyaan Allah ya kalau kata orang kampung kita dulu menimbang nah menimbang pahalu dosannya berjubel manusia dan telah digambarkan oleh Allah dan telah diperlihatkan malikat Jibril kepada Rasulullah s.a.w. sewaktu peristiwa Israq Mitra inilah ya Rasul contohnya nanti di akhirat bermacam-macam manusia yang kelihatan di sana ada yang perutnya besar ada yang lidahnya panjang tinggal diinjak-injak orang ada yang ya kakinya tidak bisa dia seret karena perutnya begitu besar dan bermacam-macam dan itu telah dijelaskan oleh malikat Jibril kepada Rasulullah gambaran-gambaran manusia yang ada jadi itu bukan dongeng bukan cerita penghipur lara itu bukan tetapi itu adalah suatu kepastian yang akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita belum lagi kenikmatan surga jana tunai ya yang diberikan oleh Allah kepada kita ya kepada orang-orang mu'min orang-orang beriman maka beruntung 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 kita itu dulu lahir dari orang tua yang muslim ya orang tua yang muslim kita menjadi muslim dan tidak hanya muslim lagi kita ingin menjadi orang beriman dan janji buat orang beriman itu tidak tanggung-tanggung tidak tanggung-tanggung innalazina amanu wa amilus solihati kanad selahum jannatul berdaus jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak ada balasannya kecuali adalah surga jannatul berdaus berdaus itu adalah level yang paling tinggi di surga itu ya jadi itu yang paling eksekutif lah yang paling eksekutif super eksekutifnya itu adalah berdaus itu tidak ada lagi makanya berdoa lah kepada Allah kita dimasukkan kepada surga berdaus itu innalazina amanu wa amilus solihat ula ikam khairul bariyah orang-orang beriman dan beramal soleh adalah balasan mereka sebaik-baik golongan jaza'um jaza'um pijannatin tajirimin tahtiyal anhar khalidina piha abadah dan balasannya kepada mereka tidak kecuali ada surga dan mereka itu ketal di dalam itu nikmatnya menjadi orang beriman nah ini pertama itu akhirat yang kedua dunia engkau jangan lupa dengan nasibmu di dunia jadi ini apa ini adalah sebagai pelengkap ini adalah sebagai pelengkap itu bukan utama jadi pelengkap apa pelengkap untuk jalan kita ke akhirat tadi diberi oleh Allah kita rezeki diberi oleh Allah kita umur diberi oleh Allah kita pekerjaan ya diberi oleh Allah kita ya anugerah itu apa kita manfaatkan kita manfaatkan itu ya dengan Allah kita saling membantu diantara kita saling menolong diantara kita kita bisa bersedekah dengan harta kita bisa berzakat bisa naik haji bisa menolong orang lain itu itu adalah sarana sarana untuk apa ya untuk ke akhirat tadi untuk jalan kita ke akhirat tadi jadi ini adalah pelengkap makanya harus maksimalkan harus maksimalkan umurmu ini karena karena cuma sebentar cuma sebentar sekali 70 tahun 80 tahun itu tidak lama itu maka min mohon maaf ini maka min ini adalah sudah bonusnya luar biasa sudah bonusnya luar biasa maka min maka min harus bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah sekian lama sekian lama bayangkan kalau rasulullah itu 63 tahun itu pun hijriah 63 tahun cuma kalau 80 tahun tadi sudah berapa diberi oleh Allah jadi sebaik baik umur umurnya panjang umurnya lama dan amalnya banyak itu yang baik amalnya banyak kebaikannya banyak itu itu yang diinginkan karena itulah makanya katakan dunia itu pelengkap karena hidup itu sangat sebentar sekali sangat sebentar 70 tahun itu tidak terasa saya merasa kok anak kemarin baru kemarin apalagi mama min cerita masih dia melihat saya tanyang kelanjang anak kecil berhujan-hujan ditakut-takutin katanya dipotong-dipotong saya berarti saya masih kecil tapi umur saya juga sudah 64 tahun sudah 60 tahun tidak terasa sudah melebihi daripada umur Rasulullah s.a.w. jadi kepada kita bersama maka dunia itu ad-dunia illa mata ul-hurul hati-hati kamu dengan dunia dunia yang memperdaya kamu dunia ini bisa melupakan kamu jadi kita harus selalu ingat pada Allah illa ingatkan kembali kepada Allah s.w.t ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana besar benarnya ya Rasulullah perbandingan hidup di dunia dengan akhirat itu yang gak bisa diperbandingkan tapi saya ingin saya ingin diperbandingkan ya Rasulullah kalau kamu juga ingin tahu sudah pergilah kamu ke laut merah ke jeddah itu pergilah kamu jeddah celupkan telunjukmu telunjukmu celupkan ke laut itu kemudian angkatlah kembali telunjukmu coba lihat air laut yang melekat di telunjukmu itulah dunia itu yang akhirat itu mana ya itu lautan yang was itu bisa gak perbandingkan wah gak bisa diperbandingkan ya begitulah perbandingkan jadi gak bisa diperbandingkan jadi banyak orang ya lain tidak tidak di grup ini orang lain yang lupa lupa dengan ya dunia ini karena mungkin juga karena bisa karena kesusahannya bisa karena kesenangannya ya ya karena dia menikmati dan sebagainya jadi kepada kita bersama jangan terlalu berkecil hati ya jangan berkecil hati kalau hidup kita tidak seperti orang lain orang lain maksud saya apa ya katakanlah orang musrik orang yahudi orang nasur pokoknya itulah ya orang-orang yang tidak beriman jangan-jangan semakan dengan kita ya kalau mereka sudah lah itulah hidupnya wajar kalau diberikan oleh Allah lebih mereka wajar karena hanya itu hidup mereka yang 70 tahun itulah kebagian tidak ada lagi nanti kembali sudah tidak ada lagi dihisap tidak ada akan dihisap tidak akan yang dihitung segundung pun perbuatan mereka baik ya dibangunkan pun 100 misjid oleh mereka tidak ada gunanya tidak ada gunanya karena mereka tidak muslim tidak ada gunanya tidak akan dihitung oleh Allah tapi apa kekal dalam neraka neraka selama-lamanya nah ini nah jadi seperti itu nah ini sebenarnya saya ingin ceritakan tapi waktu kita terbatas bagaimana khutbah setan itu nanti di neraka jahannam terhadap orang-orang yang akan masuk neraka itu ya pokoknya dia bilang begitu sayang kamu mengikuti saya padahal saya juga tidak bisa menyelamatkan diri saya nah itu padahal dulu para ustad ya para mubalik para ulama di dunia dulu mengajak kalian kalian gak mau malah mengikuti saya ya saya juga adalah tidak berbuat apa-apa kita sama-sama diuruskan ke neraka jahannam dan mohon maaf saya tidak bisa bantu kalian diri saya juga tidak bisa saya bantu disitulah menangisnya menyesalnya orang-orang ahli neraka akan masuk ke neraka itu geram melihat iblis itu ya yang mereka ikuti sewaktu berada di dunia itu hanya gambaran begitu gambaran oke baiklah yang ketiga yang tiga mon yang tiga ma ulang-lambat itu narun yang saya bolas saya bolas saya bolas saya bolas 10 menit berbuat baiklah kamu sebagai kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu di dunia jadi artinya apa rezeki kita itu ya harta kita itu ada hak-hak orang lain di dalam ada hak orang lain di dalam ada milik orang lain yang harus kita berikan itu makanya dengan beberapa waktu ini kita ya menumpulkan sumbangan dan sebagainya ini adalah perintah yang sangat mulia sekali sangat mulia sekali bisa kita membagi ya membagi kebahagiaan kita kita bisa membagi duka kita bisa membagi kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kata Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhib bali ahihi kama yuhib belinap sihi jangan katakan kamu beriman kepada Allah sebelum kamu mampu mampu membagi kasih kepada saudara-saudaramu sebagaimana kasihnya kamu dan sayangnya kamu kepada dirimu sendiri dan ingat jadi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah bukan untuk kita semua ada yang hak-hak orang lain di dalam ada pakir miskin ada ya anak yatim ada orang yang memang tidak musibah ada orang yang sakit dan sebagainya dan memang terutama kita berikan adalah kepada keluarga jadi memberikan rezeki memberikan sodako itu lebih bagus kepada orang yang sudah kita kenal daripada orang-orang di jalanan orang yang minta-minta datang itu lebih bagus yang sudah kita kenal termasuk orang-orang yang sudah ada di dalam grup kita ini ini kan saudara-saudara kita semua ini satu kampung kalau di asal-usul juga nenek-neneknya masih masih ada saudara itu kita ini kalau di di urut-urut semua ini sebenarnya orang batahan itu masih ada saudara saya yakin masih ada masih ada pertalian walaupun itu sudah mungkin dari nenek ke nenek ompung ke ompung masih ada tapi kita tidak pernah kita lupa itu ya itu harus kita ingat yang terakhir yang terakhir itu adalah janganlah kamu berbuat kerusakan di atas karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan jadi artinya apa walaupun hidup kita 70 tahun tetapi kita buktikan banyak kebaikan-kebaikan kita yang ada di atas dunia ini kemudian jangan ada niat sedikit pun ikut berbuat kerusakan berbuat pasat dan mungkar karena ini akan menjadi penghalang kita untuk ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita sadar dan perbuatan itu tapi bercita-citalah bercita-citalah selama kita hidup ini kita ada orang yang bermanfaat orang yang berguna orang yang dibutuhkan orang orang yang memberi manfaat kepada orang lain apa saja apa saja jadi manusia ini tidak sama kelebihan tidak ada tidak sama tapi dari berbagai-berbagai ada orang kelebihan dia itu adalah karena sudakuhnya karena ringan tangannya membantu orang lain rekeningku maubain i rekening artin i darung rekening nafe rekening kumabun i yang mengkaryin membuat menghitung dan sebagainya itu adalah salah satu ya kebaikan yang tidak bisa dihargai nah ini itu kemudian ada orang dengan ilmunya diajarkan ilmu diamalkan oleh dia tapi harus diamalkan dulu nah ini yang beratnya jadi pencerama ini jadi ustaz itu beratnya itu untuk mengamalkannya jadi harusnya amalkan dan dakwahkan dakwahkan kepada orang lain ajak orang lain seperti kamu melakukan bukan dakwahkan itu seperti itu mengajak orang ada orang kelebihan dari ilmu ada orang kelebihan dari uangnya ya memang uangnya diberi lebih oleh Allah dan dia pemurah ya dia itu ringan tangan gampang memberi ada orang dari sifat sabarnya dia miskin tapi sabar tidak tinggal solatnya tetap itu ada orang dia ke surga itu karena kesabarannya bayangkan karena kesabarannya itu saya tentukan dulu di Madinah itu ada orang meninggal namanya Al-As'ad Al-Ansuri orang Madinah asli jadi meninggal orang ini jadi rupanya opat opat alak namang oban naun heran asusin naayang bayu unu padahal alak ini oban itu kuburanan jadi kita 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 berman melihat kita berhenti rupanya besoknya ketemu di rumah Rasulullah di rumah tempatnya Rasulullah bertanya kalian datang nanya ini kamu sama itu juga kamu apa juga sama kenapa orang yang kami bawa ke kubur kemarin ringan kata Rasulullah tidak ada lagi sudah habis semua kenapa miskin hidupnya membelah batu cari makannya membelah batu tetapi Masya Allah solat lima waktunya tidak pernah tinggal tidak tiga selalu berusaha di sok terdepan itu dia jadi tidak menjadikan kemiskinannya itu untuk menjauh dari Allah inilah kira-kira ada empat hal yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya hal yang sudah biasa kita dengar bersama-sama saya kira ini yang saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat diri saya dan kita semua yang benar dari Allah kekeliruan dari saya pribadi mari kita akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bapak Doktor Hasingahan yang sudah menyampaikan seraman rohani pada kita semua pada pengajian kita kali ini dan masih ada satu acara lagi yakni ramah tamah atau penyampaian undek-undek atau usulan yang akan dibawakan oleh Bapak Doktor Haji Farid Wajidi M. Kepada Bang Farid waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Doktor dari Merlu untuk KPB Merlu untuk KBS Indah selalu kita lanjutkan Merlu punya lu apa untuk kompil ini sudah lebih bersyukur kan jadi maaf kalau komisioner kalau komisioner yang minta nyanyi wajib lagi lagu dia masuk deh syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalan di hidup ini melakukan yang terbaik termasif salam mantap mantap multitalenta mantap tak buah naik warna naik berik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga IKPB yang berhadir pada kesempatan ini dalam silaturahim online singkat sol atau bisa juga pengajian online singkat menjadi pol pol bisa juga kita bahasa mendelingkan menjadi mal marsuo online bahat istilahnya bang bahat istilahnya tergantung salero dot saleri tergantung salero tergantung salero saudara kita abang kita bapak kita grup mereka kesalahan ananda mungkin ada yang menjadi anandanya bapak gontam yusuf matondang untuk di daulat menjadi ketua ikatan keluarga pasaman barat pasaman barat dan sekitarnya untuk jakarta jakarta raya ika ika pb jabodetabek jaya yang secara keseluruhan dari segi keangkotaan ada 12 komisariat sama dengan 12 kecematan dukungannya luar biasa dari 12 seingat saya kemarin 11 ya benar 11 atau lebih dari 51 ini tentu menjadi menjadi kebanggaan bagi kita sekaligus juga menjadi tantangan karena yang yang dipimpin tidak tidak homogen melahankan nitrogen dari pelbagai suku ada suku Minang Melayu Jawa Mandeling Mandeling Marmocom Mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan ini dapat menjadi teladan yang baik bagi organisasi yang lain dengan keberhasilan Bank Gontam nantinya tapi benar bahwa puja-puji kita jangan terlalu berlebihan karena ini baru di awal konon lagi tantangan yang dihadapi akan lebih besar terlebih lagi situasi ekonomi sosial politik pasca pandemi ini belum dapat arahnya ke depan seperti apa karena itu memang perlu ada orang yang memiliki talenta untuk memimpin organisasi baik dari organisasi yang terkecil sampai pada organisasi yang besar oleh karena itu ini sebenarnya bisa menjadi musibah bisa menjadi berkah tergantung usaha dari Bank Gontam dan doa dukungan kita untuk kemudian dapat kita pastikan bahwa Bank Gontam sepatutnya berhasil keberhasilan Bank Gontam tidak akan terlepas dari dukungan dan doa kita oleh karena itu kita titipkan di KPB ke depan kepada Bank Gontam untuk diarahkan ke arah yang lebih baik itu yang pertama lalu yang kedua informasi yang kedua sebagaimana sudah diberitakan di berbagai media sebaik media sosial maupun media online bahwa Putra Pasaman Barat Bapak Han Sastri Matondang itu telah ditetapkan sebagai sekda Provinsi Sumatera Barat tinggal menunggu pelantikan kalau menurut Rita kepresita sudah terbit tinggal menunggu pelantikan dan semoga tidak dalam apa semoga tidak lama lagi Putra Pasaman Barat bisa menjadi orang kedua atau orang ketiga di Sumatera Barat dan ini kalau menurut informasi yang ada bagi yang tahu mungkin tolong nanti diluruskan tapi yang bagi yang belum tahu informasi menyatakan bahwa Bapak Han Sastri ini sepembuatan sepengambilan dengan mertua abang kita Kontam Kontam Metondang begitu kabarnya nanti mungkin bisa digrafikasi atau diperbaiki Bang Kontam kurang tepat jadi betul memang memang sepembuatan Al-Mahrum Pak Rusdi kurang tepat betul betul jadi saya istri saya menikah anaknya Pak Rusdi dan Bu Risnamurti adiknya ibu mertua perempuan menikah dengan An Sastri jadi kalau saya putrinya ibu mertua kalau An Sastri adiknya ibu mertua berarti siap pembuatan Pak Rusdi betul kan Artina dua ucapan selamat yang harus kita sampaikan baik kepada Pak Hans Asri maupun kepada Pak Kontam ini sepertinya kali ini bendera Matonang makin berkibat mantap mantap itu satu lagi ada Lubis juga itu walu dilantik di Palembang pengadilan agama wakilnya di Palembang itu Pak Latua Lubis Pak Pak Latua menjadi wakil ketua pengadilan agama kelas 1A Palembang tanggal 30 kemarin seminggu dari Simpangampan seingat saya dalam grup dulu ada enggak ya ada kita ucapkan selamat juga kepada Pak Pak Latua Lubis untuk menjadi diberikan amanah sebagai wakil ketua pengadilan agama kelas 1A Palembang untuk menjadi ketua pengadilan agama di kelas 1A itu perjuangannya juga cukup panjang mudah-mudahan nanti karir beliau sampai menjadi Hakim Tinggi jika ada rezeki ya menjadi Hakim Agung harapan kita seperti itu baik Bapak Ibu itu informasi yang dapat disampaikan untuk informasi aktual ada tiga informasi nanti mungkin dapat disampaikan informasi lain dari teman-teman kita yang lebih punya akses di baik di Paswan Barat maupun informasi lain yang berkaitan dengan warga IKPB jadi karena waktu juga sudah semakin siang ini 2 jam 2 jam dari jadwal luar biasa karena namanya juga silaturahmi jadi banyak apa namanya kangen-kangenan banyak banyak pembicaraan yang di luar jadwal jadi mudah-mudahan di pengajian berikutnya bisa lebih disperlagi waktunya nanti agar apa namanya itu agar bisa agar bisa lebih bagus lagi nanti peraturan waktunya nah karena tidak ada lagi yang akan kita bahas baik saya sebagai pembawa acara di pengajian kita kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota IKPS yang menyempatkan diri untuk ikut pengajian kita yang berlangsung secara online ini mudah-mudahan pengajian seperti ini akan terus berlanjut sehingga sudah turahmi di antara sesama pengurus IKPS ini berlangsung meskipun suasananya masih dalam kondisi pandemi dan untuk mengakhiri acara ini karena tadi kita sudah membuka acara ini dengan Basmalah dan Al-Fatihah maka untuk menutup acara ini mari kita tutup dengan Hamdallah baik terima kasih atas waktunya semuanya akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sedimana InsyaAllah bulan Adam bersyukir Oktober pengajian online Minggu Oktober Oktober jadi 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 InsyaAllah beritahu InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.